Hai semuanya, gue Indah, jadi disini kita mau ngobrol-ngobrol tentang dunia perkuliahan Apa nih yang udah ngomongin? Gue udah ngomongin soal college life kali ya Iya kan dunia perkuliahan Oh iya bener juga, tapi sebelum itu, sebelum ke dunia perkuliahan Mungkin gue pengen nanya dulu kali ya, sebelum akhirnya ke dunia perkuliahan nih Dari mulai pas lu SMA, lu nyari-nyari kampus gitu Iya gak sih? Bener Jadi kayak lu kampus mana aja yang pernah lu singgahi atau lu coba masuki gitu Bahasanya gak enak ya? Jadi gue kan SMA tuh negeri yang gimana, pengennya juga negeri sebenernya Yang gak bayar gitu kan? Iya banget Terus? Itu tetep bayar gila Iya tapi diem-diem kan? Sumpah emang tetep bayar? Ada yang gak bayar Sekolah gue gak bayar Tapi pas gue kelas 3 bayar Kuliahnya ngejarnya negeri Oh kuliahan negeri Karena gue gak ngomongin SMA Oh iya SMA emang gak bayar? Gue bayar Gara-gara sekolah gue ngutang listrik Lanjut-lanjut Oke lu sekolah SMA negeri Buat ngejar kamus negeri juga? Gak lah Gak buat ngejar kamus negeri Tapi karena gue negeri di 70 Emang karena Mungkin minimal ya Oke Emang semuanya ya Masih maunya Masuk negeri Oke Terus udah lah ikut les-les kayak gitu Terus Gue udah mikir kayak Gue tuh mampu gak ya Masuk negeri Terus Cikkat cerita Gue bayar les mahal-mahal Ternyata gue gak usah negeri Lu daftar kampus mana aja? Eh belum disukti gak sih? Inisial-inisial Gue ada yang daftar di Malang Oke Di Depok Oke Gue itu doang sih Oh itu doang Terus lu ngelewatin fase-fase SNMPTN Blah-blah-blah PTN itu Iya yang mandiri segala macam Semuanya Tapi emang ya Mandirinya cuma yang satu Unif ini doang Sisanya cuma Yaudah SNMP Eh gak SNMP SBM Iya dulu SBM Terus sama Mandiri satu Terus emang gak ada yang terima Yaudah Dan gue juga bilang sih kayak Sebenernya tuh gue gak mau Ke fakultas Eh gak apa Ke Unif ini Karena emang Mainstream banget Semua orang punya kesana Iya banyak banget gitu ya Kayak se-Indonesia raya kesana gitu Oke Gue bilang lah penyekat gue kayak Kalo gue gak terima Di Unif ini Gue terserah ya Akhirnya gue Mutusin untuk Kulian tuh gue 2017 kan Oke Gue akhirnya Nulis swasta Sudieman Oke Sudieman Terus Gue kuliah semester disana Ternyata Ambil jurusan? Psikologi Oh psikologi Oke Setelah gue Jual satu semester Ternyata Gue tuh jelek banget Karena Pergaulan Karena gue disana minoritas Dalam arti Ya pokoknya minoritas di kabus itulah ya Iya Oke Terus Apa namanya Gue ngerasa kayak Gue gak punya Mungkin-mungkinan belajar Oke Terus Gue cuma tanya kayak Ya udah main Pacaran Pacaran masuk ke kegiatan ya Yang penting gitu Kayak diprioritaskan gitu Main pacaran Iya Buat Ya waktu itu penting lah Terus pas gue liat nilai gue Anjrok banget Enggak Sebenernya cuma satu sih Enggak lulus Cuma tuh Ngaruhnya kayak Enggak nyampe tiga Event gue tuh Iya Yaudah akhirnya gue yang kayak Cuti Dan cutinya karena Itu Dan ada kendala lainnya Udah akhirnya Gue pindah Gue gak Gue gap ya Apa ya Setengah semesternya lagi Setengah semesternya lagi Berarti bolos lah istilahnya Bolos Cuti-cuti Cuti Sampai Akhirnya gue Misalnya Gue udah Gue tas lagi Akhir tuh Tas di Ada unit di DERA Negeri-negeri lagi Enggak Oh swasta Tapi gue sempet Aku gue SBM lagi ya Tapi kayaknya gue gak mau Terus swasta Di daerah Grogol Oh gue tau ya Daerah Grogol 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 Jualan Terus Terus Oke di Satu kamus Di Grogol itu Dan lo ngambil fakultas apa Di testnya Oh hukum Oke Dan lo diterima Diterima Oke Gue mikir anjar jauh Jauhnya banget Bang Jauhnya banget Kan itu sebenernya gue di Sedirman Itu kan Berarti Jauh gue Lebih jauh Iya Iya Yaudah Akhirnya kayak gue makin lagi Aduh Sama aja kayak gue Goblok gitu Udah Udah ngambil yang Ngambil yang jauh Makin jauh lagi Oke terus Terus Akhirnya gue ngurusin lah Gue ngomong udah sama-sama mahal Terus malah lebih jauh Iya Secara kos mungkin jadi lebih Jauh mahal Jauh mahal Iya jauh mahal parah Terus Kayak Gue kayaknya bikin-bikin Akhirnya gue nyari-nyari Gue tetep kayak Gue Mikir apa ya Sama-sama aja Yang gue bisa Kayak gue Terus gue mikir Gue gak bisa apa-apa Selain psikologi Oke Akhirnya lo masuk psikologi lagi Kayak yang si yakin gitu Lo masuk psikologi Kayak gue udah Udah psikologi banget gitu Dan ini gue Dan ini gue Daftarnya tuh Glompong terakhir Ah iya iya Dan gimana kalo misalnya gue gak terima Yaudah lo gak kuliah gitu Gak kuliah lagi Iya Akhirnya gue terima Wah Psikologi Di Pancasila Oke Karena deket rumah juga Deket banget Deket banget kayak cuman Kalo biasa ya gue Cuma dua lagu Tiga lagu lah Hitungannya lagu ya Hitungannya lagu Memang lagu sekarang jadi satuan Jauh dekat gitu ya Cuma tiga lagu Terus nyampe gitu ya Akhirnya lo di psikologi UP Tapi gue ngulang lagi dari Allah Gue gak terang Karena nilai gue juga jelek kan Iya Jadi kayak untuk apa gitu Untuk apa saya tidak peduli gitu Oke Terus udah akhirnya lo Udah akhirnya gue kuliah di Pancasila Ambil sekarang Ambil psikologi Oke Ini kuliah terlalu Iya kan karena Karena secara teori gitu ya Anda kan lahir Gue cuma satu semester kan sebelumnya Iya Ya jangan bilang kuliah terlama Lo mau pindah kemana lagi Gak mungkin Udah saya serenem Gitu loh Oke baik Terus gimana Gue gak nganya Emang lo Dari Dari SMA Mungkin apa Gini ceritanya Gak gak Kalau dari SMA tuh gue Banyak gitu Gue jadi punya citasnya tuh banyak gitu Terus lo tau Ada gak sih di sekolah lo tuh Kayak disuruh nulis Jadi disuruh bikin papan Terus suruh kayak Ini tulis sekelas Lo mah bikin kayak pohon Ngerti gak sih Siapa nguri? Nyuruh Yang nyuruh siapa? Guru BK gue Jadi kayak disuruh bikin kayak Entah terserah lo mau bikin pohon Kayak lo gambar di tembok kelas Lo bikin mading Jadi tuh setiap anak di kelas itu Disuruh buat Nulisin kayak misalnya Jurusan apa Kampus mana Ngerti gak? Jadi kayak Biar kefulfill gitu loh Kayak oke gue mau masuk sana nih Gue harus Iya gitu Jadi kayak Dan itu tuh Si pohon itu Atau mading itu tuh Harus ditempel di depan kelas Jadi biar guru mata pelajarannya baca Biar kita tuh pun ngeliat Kayak gitu Bisa dimimbing dulu gak sih? Iya Nah Kebetulan gue tuh Dari dulu ya Dari dulu gue pengen banget Masuk ada satu kampus negeri Di Jogja Satu kampus negeri di Jogja Gue kayak sampe Sampai segila Terserah deh gue mau masuk fakultas Mana yang penting gue disitu Ngerti gak sih? Kenapa sih? Karena gue kayak gak tau Pengen aja Ngerti gak? Bukan pengen aja yang gue Pengen banget gitu Ngerti gak? Gue pengen banget kuliah disitu Karena ngerantau Jatuhnya gue gak ngerantau Karena kan emang gue orang Jogja Jadi Kayak yaudah gitu Kayak emang tempat gue disana deh Ngerti gak sih? Kayak udah pede aja gitu sebenernya Tapi gue gak tau Bisa apa enggak gitu Gue pengen banget kuliah disana Nah suatu waktu Orang tua gue tuh pengen nih Gue jadi Apa ya bahasanya Abdi negara kali ya Bahasanya gitu Terus kayak Gimana nih gitu Udah akhirnya gue disuruh Si kedinasan ini lah Gitu kan Suruh kedinasan ini Terus Gue nih Manusia ini gitu Dengan sombongnya Gue ngajuin surat Pengunduran diri Dari SNMPTN Eh Lo keinginan SNMPTN? Enggak Jadi sebelum Sebelum ada seleksi Gue mengundurkan diri duluan Jadi gue gak ikut seleksi Paham gak? Jadi orang kandidat Yang bisa Gak tau Enggak Jadi gue bener-bener Jadi gue mengundurkan diri Biar Biar gak terlanjur daftar gitu loh Oh ngerti-ngerti Jadi ya Kalau misalnya Misalnya gue keterima Kan gue gak usah Gak usah ngundurin diri lagi Jadi PTN Lo tau gak sih Kalau misalnya Keterima PTN Terus nanti kalau misalkan Mundurin diri Nanti adik kelas lu Bawahnya Gak dapet kuota itu Nah itu Tapi berarti lu salah satu orang Pinter di sekolah dong Kalau gitu Karena lu gak dapet Kuota buat SNMPTN? Enggak Belum daftar Belum daftar Belum daftaran nih Belum buka Tapi lu udah ngundurin diri Ngerti gak? Gimana ceritanya sih? Ya bisa Jadi biar nanti Kalau misalnya sekolah Karena kalau di sekolah gue Itu nginputnya bareng-bareng Ngerti gak? Si file-nya tuh Di input bareng-bareng Sekolah SNMPTN tuh Dapet kuota kan? Berapa orang doang Nah Tapi sebelum akhirnya Pembukaan nih Oke SNMPTN dibuka gitu Nah gue udah ngundurin diri Ngerti gak? Biar Yaudah nilai gue tuh Gak usah di input Gue gak ngikut soalnya Ngerti gak? Gue gak mau Seleksi SNMPTN itu Ngerti gak? Bukan gak mau Tapi gue terpaksa Untuk tidak ikut Mungkin ini untuk Bisa jadi pelajaran juga Gitu loh Jadi jangan terlalu Sesubar gitu loh Udah Yaudah Akhirnya gue mengundurkan diri Tuh ada beberapa temen gue Dua orang lainnya gitu Gue juga ngundurin diri Yaudah gitu Akhirnya udah selesai Gue ngundurin diri Gue tes lah Tuh si apendegara itu Tiga bulan Nan Tiga bulan full Gue tes Jadi kayak dua minggu sekali Gue tes dua minggu sekali Gue tes kayak gitu Banget Banget Dan capeknya tuh Udah sampe ke mental-mental gitu Ngerti gak sih lu Kayak Gue tuh tiap tes tuh Gue harus bangun jam 3 pagi Pertesnya tuh jam 6 Kayak gitu Ah Bodoh Bodoh Gak gak Karena maksudnya Gue tuh merasa kayak Oh yaudah deh ini kan Masa depan gue Terus ini harapan orang tua gue Jadi gue pengen gitu Ngerti gak sih Cuman ya Akhirnya gue gak terima Dan gak diterima Itu pas yang tes terakhir gitu loh Iya Akhirnya udah kena Gue bener-bener yang 4 hari Gue gak keluar rumah gitu Gue sedih gitu kan Kayak gue ngerasa Yolah gue udah gak Gue udah gak ikut PTN Gue nolak Iya gue udah gak ikut PTN Gak ada persiapan buat swasta Segala macem gitu kan Terus udah gue mikir Sampai akhirnya tuh ketika Nyokap gue bilang nih Lo cari deh Kayak lo cari deh di kampus swasta Gue kaget dong gitu Sedangkan ini udah kayak Bener yang lo bilang Itu udah gelombang terakhirnya Kampus-kampus kan Udah paginya gue langsung telfon temen gue Temen gue kaget juga Jadi yang kaget bukan gue doang Jadi temen gue juga kaget gitu Kuliah oke Kuliah dimana Gue bilang coba Kalo kampus swasta dimana gitu Banyak lah kayak Di ini aja Oh susah inisial ya Kalo kampus swasta ya gitu Ada yang di grogol itu juga Di grogol itu juga Terus UP Terus sama Kampusnya artis Kampusnya artis gitu Kampusnya artis-artis itu Terus ada lagi lah yang Di daerah Kerangan Ada kampus di daerah Kerangan Di mana ya Kerangan ya Pokoknya ada Kampus itulah Selain kampus artis itu Terus yang terkenal Kampus Satu laginya itu kan Nah Terus Abis itu Yaudah Gue daftar Terus gue mikir kan Terus temen gue ngasih tau nih Lo kalo misalnya emang beneran kuliah Gue hampir masuk yang kampus artis itu Yang di ibu kota juga Iya Kan pertama kan di ibu kota Sampai akhirnya dibuka cabang kan di Bekasi Dan itu deket banget sama rumah gue kan Yang di Bekasi itu Yang di Bekasi itu deket banget sama rumah gue gitu Cuman temen gue bilang kalo lo emang beneran kuliah Jangan di kampus artis itu Terus gue bingung Kenapa? Ya lo Kalo mau jadi artis disitu gitu Jadi gue kayak Oh gitu ya stigmanya gitu Akhirnya Gue daftar lah Si di UP Sama yang grogol ini Di grogol ini Oh kampus negeri pun ada Yang di Jogja itu Masih buka Tapi IUP IUP gelombang terakhir International Undergrading Program Iya Gue ngebujuk nyokap gue Iya tapi maksudnya kan gue ngebujuk nyokap gue kan Mau Mau ke sana Terus nyokap gue cuma kayak Ah jangan deh disini aja yang deket Nah Inilah kekhawatiran orang tua gue gitu Kalo gue gak Dia gak takut anaknya party Marty enggak Takut ganti dulu gara-gara main HP Sangat sepele Tapi itu Akhirnya berimpak Akhirnya kayak yaudah deh gue gak bisa kuliah jauh Akhirnya gue udah stahlah Dua kampus ini gitu Sama kayak lo juga Gue keterima di hukum yang di grogol itu Sama di UP Nah di UP ini kocak Gue pengen daftar awalnya manajemen Manajemen sama Manajemen sama teknik Gue masuk mesin Bokap gue ngomel Ya Kayak lo cele lo ngapain ngerti gak sih Kayak gitu Kepala gue pikir yang kayak Hah? Ngapasih? Kayak gitu Terus kayak yaudah manajemen Terus kayak bokap gue mikir kayak Ngapain? Karena waktu itu ambisi bokap gue Masih pengen daftarin gue lagi Buat jadi Abdi negara itu Gitu kan Terus gue mikir kayak Wah gak bisa nih Akhirnya gue Daftarlah hukum juga Di UP Di UP Nah pas gue Akhirnya gue datengin ke kampusnya Karena gue mau ganti itu Gue mau daftar Hukum sama VKOM tadinya Ternyata VKOMnya penuh Udah penuh Kayak udah ditulisin di mejanya gitu loh Kayak penuh gitu Gak bisa penuh kan Terus gue mikir gimana ya gue Gitu kan Gue mikir terus gue liat tuh Fakultasnya ada apa aja Terus Gue milih fakultas cuma kayak gitu Bang Yaudah deh mbak Saya masuk psikologi aja Bingung dong Itu yang admin Bingung dong Iya kayak milih Yaudah STH aja gitu Sampai kayak Oh psikologi ya kak gitu Gue yang kayak Yaudah iya gitu Karena kan gue pikir Yaudah gue akan masuk ke hukum gitu kan Setelah gue pikir-pikir Udah udah gue tes Blablabla segala macem Terus setelah gue pikir Kayaknya psikologi lebih enak deh Terus maksudnya Kalau gue bandingin Gue kayaknya akan jauh lebih tenang dan nyaman gitu Kalau gue masuk psikologi Kayak gitu kan Walaupun gue gak tau tuh psikologi tuh bukan ngapain Jujur gue Gue bener-bener yang sebeleng itu Gue sebeleng itu masuk psikologi kan Yaudah akhirnya Gue Masuk Terus gue cuma berdoa pada saat itu Semoga gue keterima deh semuanya Ternyata bener tuh akhirnya Ada pengumuman yang digrogol itu gue keterima Di UP hukum sama psikologi pun Gue keterima nih akhirnya Yaudah terus pas gue tanya nyokap gue Gue dimana nih gitu Maksudnya karena kan dia itu Gue masih diwain sama orang tua kan Gue nanya Gimana Terus nyokap gue untungnya ngasih ke gue Kayaknya itu serah lo yang jalanin gitu Gue akhirnya masuk UP Dan psikologi Untungnya keterima dua-duanya kan Keterima dua-duanya Terus kayak Yaudah gue masuk psikologi UP aja gitu Iya karena gak jelas aja memang Kebetulan Jadi kayak apa ya Maksudnya Di jalan pas gue habis tes Terus sambil nunggu pengumuman Gue kayak sambil mikir gitu Ngerti gak sih Prospek kerjanya gimana gitu Asik Asik Kayak Kayak gitu loh Lo keperan gak sih kepikiran Kayak Gue kalau kuliah ini Ntar gue jadi apa ya gitu Gak usah ngomongin prospek kerja deh Lo jadi apa Atau lo mau ngapain gitu Lo pasti kepikiran kayak gitu kan Iya sama gitu Maksudnya Pada saat itu gue kepikiran kayak gitu Gue mau ngapain ya gitu Dan gue ngerasa kayak Kalau gue masuk hukum Kayaknya sayangan gue tuh Bakal banyak banget gitu Ngerti gak sih Lo pernah gak sih ngeliat mim yang Kalau lo orang Jawa Terus lo ada di fakultas hukum Tapi temen-temen lo tuh Mereka Mereka emang Udah dari Maksudnya Dari orang-orang yang emang Emang dasarnya tuh Oh ya banyak lah gitu Dari kalangan mereka tuh Yang jadi lawyer Yang orang aku belum ngerti kan Maksud gue gitu Jadi gue mikir kayak Lah gue jadi minoritas di hukum Yaudah gue Gue cuma takut Gue gak bisa survive gitu loh Gak bisa survive pada saat Berkuliah Atau gak bisa Gak bisa bersaing pada saat lulus Gitu loh Gitu pemikiran gue ya Gitu Iya Maksudnya jauh banget Jauh banget Jauh banget Iya Bersaing nanti setelah Iya Iya Jadi makanya akhirnya gue milih kayak Yaudah gue masuk psikologi aja gitu Dan Dan menurut gue Kayaknya di lingkungan rumah gue Belum ada anak psikologi gitu Oh iya Ngerti gak sih Pasti lu mikir kayak gitu kan Gitu Iya sih emangnya jarang banget Gue juga Gue tuh waktu mau milih psikologi aja tuh Sama-sama gue Ngapain sih Sama Ngapain Gue tuh malah disuruh Oke gak apa-apa Pancasila Tapi malah mau yang farmasi Harus banget kayak Kalau ntar jadi amut eker Bisa bikin klinik sendiri Apa-apa Ngeracik obat Tapi itu bukan passion lo gak sih Iya kan Karena gue juga Yang sebelumnya gue Kan gue udah pra kuliah kan Gue tuh udah pernah daftar di UP juga Cuma untuk memenuhi kemauan nyokap gue Gue daftarnya tuh farmasi Dan psikologi keduanya Oke Cuma gak gue cek Karena gue udah terima Yang disuruh di teman ini Oh oke Makanya Pas sudah itu udah gak mau farmasi Kayak Ngapain sih Kayak gue gak bisa Iya Walaupun gue juga IPA ya Iya sama Tapi kayak Gue UN ngambil kimia Gue Tapi nilai gue tiga Gak maaf ya Karena gue Karena gue Waktu itu gue mikir Pada satu UN gitu ya Gue mikir kayak Temen gue tuh pada apa Coba fisika Biologi Banyak banget Yang ambil kimia Seangkatan gue tuh Kalo gak soal kayak Cuma hitungan 20 orangan Jadi gue gak mau sama Sama temen-temen gue Jadi gue kayak Gue milih mata pelajaran Waktu UN tuh Gue gak mau sama Sama temen-temen gue yang lain Iya tapi Masih bodoh ini Gak mau gitu Gak mau sama Gue gak mau sama Gue pokoknya mau beda Gue mau beda Titik gitu Gerti gak sih Jadi kayak emang Emang udah bodoh gitu Gimana gitu Ya udahlah gitu Akhirnya disini saya Bertemu dengan Anda Di kampus itu Nah terus Pas lo udah Masuk kuliah Gimana tuh Hidupannya setelah Di Panyasila Ambil psikologi Oke Nah ini Kalau tadi bilang Gak ada gambaran Iya gue gak ada gambaran Sama sekali Gak ada gambaran sama sekali Terus akhirnya gue Auspek Eh bahasanya sekarang PKKMB ya Bukan Auspek gitu ya Gue PKKMB Terus kita Ada PKKMB Fakultas juga Segala macem gitu kan Terus gue tuh udah yang Menyiapkan mental baja Gitu ngerti gak sih Kayak Wah pasti bakal dimorahin nih Ngerti gak sih Pasti lu mikir kayak gitu gak sih Dan maksudnya sekarang pun Beberapa kampung Masih kayak gitu Ngerti gak sih Yang tiba-tiba Kalau dateng terus Senior tuh yang kayak Iya ngerti gak sih Minimal lu di Kayak gitu Iya Itu salah satu Gue gak pernah ikut Auspek Gue di Kampus gue lama Gue gak pernah ikut Auspek Gue masuk tuh Gue baru bayar 2 hari Mereka udah di perjalanan Eh kuliahnya udah mulai Di Pancasila pun Bisa gak ikut Ikut-ikut Tapi gue kabur abisnya Karena menurut gue tuh Iya Ngerti gak sih Kayak Itu satu ketakutan lu Oke Dan kadang gue mungkin Capek juga Nah ini dia gitu Makanya akhirnya gue merasakan Kayak Oh gue Gue mau siap mental nih Gue ketemu senior-senior yang Wah gitu kan Pas begitu gue masuk Gue kaget Pas-pas PKKB fakultas gitu ya Gue kaget Begitu disapa Sama kakak-kakak Terus yang kayak gini Selamat pagi Terima kasih Sudah dateng tempat waktu Iya sih Gue kaget Gue kaget Gue kaget Karena gue langsung ya Hah Terus dikasih permen Tau gak sih Oh iya Iya dikasih permen Terus ada tulisannya Makanya jangan kabur Makanya jangan kabur Yang Terima kasih Terima kasih Buat semangatnya Ngerti gak sih Oh berarti beda banget Sama apa yang Banget 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 Jadi gue langsung kayak Oh mungkin ini gue cekan kali ya Ini bukan masih pagi Masih pagi Masih jam 6 pagi kan Masih pagi Gue nungguin siang Mungkin masih di alus-alusin Di awal Iya kan Masih pagi Masih pagi Terus gue masuk Gue masuk Masuk-masuk Gue ceria Sampai hari terakhir Oh iya Sampai hari terakhir Itu ceria banget Yang Gue happy ya Disini Ngerti gak sih Yang Tau gak sih Kayak setelah perjalanan panjang Lu nyari kampus Terus Terus lu ditolak gitu kan Terus ini kayak Gue gak rasa diterima Gitu Ngerti gak sih Lu udah perasaan Enggak Kalau lu mungkin Karena sebelumnya Sudah pernah kuliah kali ya Jadi gue yang kayak Gue gak rasa diterima Ngerti gak sih Ngerti gak sih Ngerti gak sih Gue diterima dengan baik Awas sangat baik Ngerti gak sih Padahal tuh mereka juga gak Kayak Apa sih lu gitu Berarti Beda Beda banget Banget Jadi makanya pas temen tau gue Masih cerita kayak Anjir nih cutting gue Blah Blah Gue gak kayak gitu Ngerti gak sih Jadi akhirnya tuh Gue menemukan Satu insight baru gitu Maksud gue Orientasi tuh gak selalu Tentang lu dikerasin Atau misalnya Kayak lu pernah ngomong gak sih Kayak kalau gak dikerasin Nanti lembek gitu Gue bukannya tidak setuju Tapi maksud gue Ada pendapat baru loh Ternyata gitu Ada opini baru Ternyata Ini dibimbing kan Iya Jadi kayak Tidak perlu ngerasin Tapi Dengan membimbing pun Lu bisa loh Kayak gitu loh Dengan baik hati Lemah lembut Banget Cuy Banget Jadi yang Gila Dibintuk sendiri kan Iya Kayak Wah gila Wah gila Gue suka Maksudnya kayak Gue suka kayak Bisa loh Ada orang satu Satu fakultes Terus Begini semua Bentukannya Paham gak Paham gak lu Paham Emang gue nyusul tahun depannya Cuma Kan ya mau gak mau Gue harus beradaptasi Dan ternyata emang Pada orang-orang semua Gaya kayak Dan gak cuma pas PKKMB doang kan Maksudnya pas lagi Perkuliahannya pun juga Sama maksudnya Kaka-kaka kelas gue Iya Dan malah yang gue temuin Kayaknya tuh di kampus-kampus lain tuh Yang kelihatan menonjol tuh Kayak Wah Semuanya tuh Mayoritas Nongkrong Terus yang Begajulan lah kan Bahasanya gitu ya Bahasanya begajulan Gue gak menemukan kosa kata Yang lebih baik dari begajulan gitu Cuman Kayak Ini justru yang Yang kelihatan minoritas itu Orang-orang yang kayak gitu gitu Apa karena gue gak tau ya Gitu Karena gue jarang di fakultas Jadi gue gak tau Kayak gimana Nah tapi Emang yang gue rasain sih Pas udah masuk ya Karena kan gue ngikutin KKNB Ya bener-bener digiring baik gitu loh Kayak Ya lo harus ngapuin ini Ngapuin ini Gak Gak yang kayak Kok lo gobek banget sih Gak tau apa-apa Iya 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 banget Iya banget Terus gue kayak Ih Gila gue tuh udah diajar ya Iya Nipinjemin apa Segala macem Kalau butuh ngomong Iya Kalau tanya-tanya Yaudah silahkan Bahkan lu Kalau misalnya Baru ngomongin cuttingnya ya Kayak Lu nemu gak sih cuttingnya Kayak Udah punya buku ini belum Bener Iya gak sih Iya Iya Kayak gue Punya aku aja Iya 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 gak sih Sumpah Kayak gue ngerasa Atau gak Karena mungkin Comparisonnya Gue cuma baru bisa sampe Pas SMA ya Gue SMA kayaknya udah Wah gila Sedis-sedis banget nih Orang-orang Kayak gitu kan Iya Gue menemukan orang-orang yang baik Itu jarang banget Tapi pas gue kuliah Masuk psikologi Di UP Kayak Oh Ternyata Sebagus ini gitu loh Maksudnya Si SDM-SDM Si mahasiswa Ya maksud gue ya Tapi gue lu mikir juga gak sih Kalau pas kuliah kan Lebih biasanya kayak Gimana sih kayak Lu apa-apa sendiri Kayak Ngejar tugas sendiri Segala macem Nah tapi Yang gue rasain Psikologi Itu tuh Enggak Enggak Apa ya Enggak Gue gak ngerasain sendiri Iya Gue di backup sama semua Terus kayak gue Didorong sama semua orang Iya Termasuk Termasuk menurut gue Dosennya juga ya Maksudnya kayak Yang ngingetin Enggak yang kayak Anaknya sih tapi yang kayak Nih tugas lo nih lo belum gitu Lo mau ngumpulin Atau enggak Iya Kayak ini Apa sih Bener-bener komunikasi Dua orang gak sih Iya Kayak Pasti kan ada masanya Lu nemuin kayak dosen yang Ya selalu deh gitu loh Masuk enggak tapi yaudah Enggak lulus titik gitu Tapi bener-bener yang Oh baik banget Dicariin Baik banget Iya gitu Nah Kenapa akhirnya Psikologi UP? Kenapa akhirnya Psikologi UP? Rumah gue tuh Di Jakarta Gue yang mumpen Nyari yang deket Pertama deket Kedua Ada psikologinya Oke Ketiga Apa sih namanya Akreditasnya tuh enggak Yang gue Jelas itu enggak Pas Kayak Oh ya dia Benjamin Iya Dan sekarang udah A Iya-iya Makanya itu dia Makanya akhirnya pas Pas gue lagi kuliah-kuliah gitu kan Maksudnya B aja udah bagus gitu kan Menurut gue iya Untuk kamu swasta ya B itu udah bagus Dan sekarang udah A Udah A Iya jadi maksud gue kayak Eh gila keren gitu Ngerti ya Jadi kayak Begitu nanti kita lulus Ya kita lulus dengan Kabus yang akreditasnya A gitu Dan menurut gue kayak Bisa Maksudnya gue ngerasa kayak Kita gak kalah juga tau Sama anak-anak yang kuliahnya negeri gitu Menurut gue ya Iya Gitu Gue tau kan ada buku Bimbingan akademi gitu Terus ada lulus dosen-dosen Kayak Nah ini dosennya tuh emang Gue ngerasa kayak Kayak Swastanya kampus Depok gitu Ngerti gak sih Oh Ngerti gak sih Jadi kayak kita Kita tuh Menurut gue kita kayak Gak ada bedanya gitu loh Sama si kampus Depok gitu Tapi versi swastanya Oke oke Ngerti gak sih Emang dosennya gitu Nah coba menurut lo Dosen yang paling Ini kali kita ngomongin Dosen-dosen yang paling lu suka Atau gak Dari matulnya Oh langsung-langsung Ngerucut gitu ya Dosen yang paling lu suka Atau lu favoritin Sebut nama gak sih Sebut apa kali ya Gak tau juga sih Soalnya kayak Kalo yang paling favorit Bingung Karena ada beberapa Gak 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 Banyak sih Bisa Favoritin Oh ini sih Gue Bacari Sama Sama banget Sama-sama Sama Gue ngerasa kayak Diajar sama dia tuh Kayak lagi dikasih tau sama nyokap gue Iya lembut Bahkan Lebih lembut Lebih lembut dari nyokap gue Iya Iya banget Gue kayak Astaga gue gak mendapatkan kelembutan ini Iya tapi maksud gue yang Gak maksud gue gini Overall Emang selama di kamu tuh gue ngerasa kayak Gue tidak pernah di blokan Sama ini Gitu ngerti gak sih Gak tapi Maksudnya Kan emang ter-favorit Maksudnya favorit Iya ter-favorit Iya Sama-sama Tapi yang lain Jangan gini juga Maksudnya kayak Sama Sama gitu Sama Cuma maksudnya memang tipikal Tipikal gue sama Cipe Mungkin butuh yang Lembut-lembut gitu Gue bisa dikasarin Tapi yang lain bener-bener juga Perhatian Atau dosen yang paling asik Enggak Dosen yang paling asik menurut gue Ini asik karena ini ya Gue diajar sama dia Dan gue suka Walaupun Mas akhir Asik menurut gue Asik banget Asik banget Karena Gak sekaku itu ngajarnya Paham Emang Sebenernya gak kaku Bukan yang lain kaku ya Tapi Nyantai Tapi maksud gue serius Sersan Serius tapi santai Iya bener-bener Iya gak sih Jadi kayak Nyantai tapi tetep seriusnya Apalagi suka bercanda mulu kan Masa akhirnya Tapi bercandanya kadang gue kayak Iya gak usah dibahas Nanti panjang gitu Oh gitu oke Berarti dosen favorit lo Yang favorit Yang asik ya Yang asik Dosen asik Masa akhir Oke Kalau gue Kalau gue Itu siapa ya Kalau gue dosen Kalau cewek ya Gue ada dua nih Dua versi Dua versi Kalau cewek Yang asik itu Selama gue udah diajar ya Diajarin Mbak Mita Mbak Mita Mbak Mita gak sih Tapi Tapi kedepetannya itu cuma online Ya kalian pas kita online kan Iya Ini ya Maksudnya Itu lah Itu kalau dosen Dosen Yang menurut gue asik ya Favorit gue gitu Tiga dosen itu Nah maksudnya Tapi selebihnya tuh Menurut gue Tiap matkul Tiap matkul tuh kan punya Punya apa ya Punya struggle-nya masing-masing Punya tingkat kesulitan itu juga Masing-masing Dan Dan maksud gue gitu loh Yang bikin gue amazed adalah Kenapa ya bisa gitu Si dosen-dosen ini tuh Punya metode Cara ngajar yang Menyenangkan gitu Maksud gue Menyenangkan Nanti kayak Yang kayak Hah seru ya tuh Pertemuan besok tuh gak seru Enggak Maksud gue jadi yang Tiap hari seru gitu Maksudnya gak sih Maksudnya gue gak paham sih Kenapa mereka Iya Sampai akhirnya Walaupun kayak misalnya Presentasi Lu bisa loh gitu Presentasi cuma nyiapin Dalam waktu 15 menit Habis lu presentasi Iya banget gak sih Iya kan Iya banget gak sih Kayak kadang dulu tuh kayak Hah gimana Gue harus nyiapin presentasi 15 menit Tapi maksudnya yang kayak Yaudah Kalo 15 menit Kalo gue sih Gak kayak gitu Kenapa tuh Gue gak bisa sih Oh gak bisa Oh ya mohon maaf Enggak tapi maksudnya Kayak misalnya kelompok Yang bikin kelompok Terus kayak misalnya Udah kalian diskusi Nanti kalian presentasiin Ngerti gak sih Maksud gue Iya Yang kayak gitu Iya Makanya Pas temen-temen gue Pas temen-temen gue bilang Temen-temen kaos lain ya Kayak Hah lo bisa presentasi Gue yang kayak Oh bisa Lo gak bisa Ngerti gak sih Kayak sombong gitu Gue ada pengalaman Kayak Gue Gue tuh lagi online Gue Itu butuh banget Referencing jurnal Kayak Gue udah males Gugin nanya Ke Sekitemen-sekitemen Kuliah Kayak pengen Coba tau Nyari tau aja Coba tau Mereka ada Dan Salah satu temen gue Ada juga yang kampus Yang tadi Terfavorit semua orang Emang gue minta lah Ke tiga temen Yang di Kampus laman gue Yang favorit ini Sama satu lagi Ada lagi Daerah Mereka Padahal Psikologi semua Gue gak tau Gue gak diajarin Nah Iya Gue kayak Hah Itu kok harus diajarin ya Iya Iya Ini bukan maksudnya ini ya Tapi kayak Gue nanya mungkin Dengan matku lain kali namanya Iya 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 gue cuma bisa jawab Iya aja gitu Karena maksud gue Gue juga mengalami hal yang sama Gitu Jadi maksud gue Gue gak bisa nanya nih Soal ini Atau bertukar pikiran Atau sharing minimal Sharing ke temen gue Di fakultas psikologi Yang kampus lain Gitu loh Karena Kayak Oh jauh banget ya Kita ternyata gitu Gue mender kayak Kok Apa mungkin gue yang salah Apa gimana ya Ternyata Enggak Dan Dan yang ininya kayak Ternyata tuh Kalau di kampus lama gue Apa ya Mereka tuh bilang Ah lu udah belajar ini Iya Lah itu gue baru kemarin Dimana Gue kan jatuhnya Lebih telatnya pada mereka kan Iya Jadi tuh gue barengan sama mereka Oh iya Paham Paham Iya Oh ini emang kecepetan Atau emang Bagusnya seperti ini sih Karena emang bagusnya Dan maksud gue Ya gue nyaman-nyaman aja Kok gitu Bisa-bisa aja Iya Malah kayak ada gitu ya Temen gue Ini jadi bikin gue Jadi kayak Apa ya Bahasanya Ini miris banget gitu Menurut gue Kayak ada Ada lah gitu Temen gue Sama-sama psikologi juga Sama-sama psikologi juga Terus Bener-bener yang Lo tau gak sih Kayak Disuruh bikin penelitian Kayak Ingat gak Kita pas bikin penelitian Itu kita kayak gimana Itu berhari-hari kan Maksudnya ngejelasin Latar belakang itu kayak gimana Itu berminggu-minggu Berminggu-minggu Iya berminggu-minggu Dan Maksudnya kayak Dan latihannya kayak Beda jurnal gitu Segala macem Gue tuh sampai ditanyain gitu lah Kayak Proposor penelitian tuh kayak gimana sih Bapak 1 itu isinya apa aja Sama Gue kan juga kaget Pas gue tanya Dose lo gak ngasih PPT Gak ngasih Tapi isinya gini doang Oh ya temen gue gak bisa SPSS Oh kalau misalnya Kalau misalnya gak Masuk gue gini Kalau misalnya SPSS Yaudah gitu Karena maksudnya emang Emang di fakultas itu diajarin Pas udah mau semester akhir kan Kalau kita kan diajarin Bagus Karena memang Basicnya kan hitung-hitungan kan Maksudnya emang di psikologi Ternyata banyak hitungan gitu Nah ini nih Out of topic dulu gitu Maksudnya Yang mikir kayak Selama ini kan mikirnya kayak Masuk psikologi aja Gak ada hitungan Banyak teori Oh ya ampun salah besar Gak salah besar gitu Semester 2 sampe akhir Ada Gitu ya Kebetulan harus ada Gitu loh Nah Maksud gue Ini penelitian Basic gitu loh Maksudnya kayak Lu tuh Di psikologi Lu kan pasti neliti kan Penelitian Jadi dosen itu cuman ngasih kayak Latar belakang Kenapa lu mau Latar belakang Kenapa lu mau lulus cepet Terus isi Kayak gitu Cuma digituin doang Jadi maksudnya kayak Wah ini mah gak ngejelasin apapun dong gitu Jadi maksud gue kayak Kalau kita kan dibagi Latar belakang Kita waktu itu diajarin di Matan 1 Iya Sama masa akhir Iya Ingat banget Maksudnya kayak Kita diajarin caranya kayak Musung latar belakang yang baik dan benar Iya A, B, C, D nya Dan yang gue tadi Di fakultas gue Eh universitas gue yang lama Gue gak tau cara Apa sih Menurut saya fransi Kayak Iya Yang siapa Oh iya 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 Itu gue baru ngerti Pasti Atau gue gak tau gue yang bolot Atau gimana Tapi gue rasa Gue dijelasin dengan Bagian benar Iya Dan muda Benar-benar kayak Every details aja gitu kan Iya Iya Gitu loh Nah makanya itu dia gitu kan Gue jadi kayak Hah Serius gak sih maksud gue Ini emang kebetulan dosennya yang baik Atau Iya tapi gak juga Maksudnya kalau emang kebetulan dosennya baik Semuanya juga kayak gitu gitu loh Ngerti gak sih Jadi emang gue rasa Emang di fakultas psikologi UP nya juga Emang ya dosennya Begitu Standarnya ngerti gak sih Jadi sampai akhirnya ada standar menurut gue Kayak yaudah emang di UP Psikologi UP itu standarnya emang kayak gitu Gitu loh Iya Oh sampai ada anak fakultas lain Eh anak psikologi lain Kampus lain Gue nanya dong Itu Dia di bawah kita Semesternya Satu semester di bawah kita Ada tingkat lagi Tapi di kampus lain Gue nanya dong Maksudnya Pasti pertanyaan lu setiap ketemuan Psikologi pasti nanya Lo penelitian udah apa aja Iya gak sih Motkel penelitian apa aja Itu basic banget dong Maksud gue Itu kan dikasih tau gitu Di setiap kuliah Pasti kan ada dosen yang Ngejelasin kayak gitu Atau bener-bener ya Ada Ada guide nya gitu kan Ada guide nya Lo tuh nanti bakal ngelewatin A, B, C, D Segala macem Kayak gitu Nah iya Jadi bener-bener Si environment nya juga Emang ngedukung gitu Lo ngedukung ada disana Begitu gue tanya kayak gitu Oh udah penelitian apa aja Semester ini Lo udah ngelewati penelitian apa aja Jadi karena gue ngerasa Oh gue udah Gue udah Kuanti Udah eksperimen Kuali Tapi temen gue yang lain Masih Masih Si kodiak dulu nih Baru dia wawancaranya Di semester lain Eh apa Kualitatifnya di semester lain Begitu gue tanya Jawabannya kayak gini Gak tau Kayaknya gak ada penelitian deh Hah Gak mungkin kan Itu satu hal yang gak mungkin kan Itu satu hal yang gak mungkin gitu Menurut gue juga gak mungkin Iya Karena Gue tuh si penelitian Karena emang psikologi ya Penelitian Buat lihat Perkembangan So true Nah maksudnya Nah akhirnya Begitu di jogi tuh Gue cuma Hah serius Iya tapi Tapi gak tau ding Tapi seneng Kampusnya gak ada Kayak gue harus abisnya Nanya-nanya Kampusnya ada di Depok juga Di Bagian depok sana Bagian depok yang banyak Gitu lah gedungnya Disitu Jadi gue kayak Menarik gitu Jadinya Akhirnya gue ngerasa Ya udah Udah paling bener disini deh Gitu Jadi maksud gue Gue kuliah tuh Dari yang gue tadi Gak yakin Gue gak tau mau apa Gue gak tau mau ngapain Sampai akhirnya tuh Gue jadi yakin Sampai akhirnya gue jadi tau Next Kedepannya tuh gue bakal Harus ngapain Dan mau jadi apa Menurut gue itu Bener-bener kefulfill Kesana banget sih Jadi bener-bener Keisi gitu Gue bukan cuma yang sekadar kuliah Gue dateng Terus kuliah Udah gitu Enggak Tapi Banyak banget gitu Akhirnya pengalamannya gitu Walaupun emang gue jarang Di wakultas ya Itungannya gitu kan Seperti yang Kamu tau Reshifa gitu kan Iya kan gitu Tapi Lu suka keliaran aja kan Kadang Jadi kayak Mas mau minta ini Terus udah Wah gitu ya Berlebihan Oh tuh Ben Ngapain ada apa Ada apa gitu ya Karena sebuah hal yang gak mungkin Tiba-tiba Bukan jadwal kuliah Tapi ke fakultas Gitu Gue gak sebenar Di kantin gitu Iya Tapi maksudnya Kalau ke fakultas Kalau gak ke perpus Aneh gitu ya Yunika Ke fakultas Kalau bukan ke perpus Pasti jadi pertanyaan gitu Ngapain kok tuh Men di kantin Wah sorry banget Gitu Gue Enggak Tapi gue sempet loh Gue sempet yang Tau gak sih Kalau awal-awal kuliah tuh Ada geng-geng yang Berkodis lah Ada geng-geng Ada geng-geng yang Belajar banget Terus ada yang gak Tapi emang sih Semua kelas kita juga emang belajar kan Kebetulan Kepasannya tuh yang semua Belajar Anak belajar kan Gue gabung lah Ke geng ini satu Gitu kan Terus Oh emang sama berpikir Sorry banget Gue sekarang individu Gue independen Kebetulan indie Gue sekarang indie Karena sudah tau Persaingannya seperti apa Oh saya tidak bisa Gitu Sama Aduh kata gue Sangit ya Kata gue gitu Sangit ya gitu Ya udah Gue sempet-sempet yang Tau gak sih Gue kayak Aduh jam kosong nih Ke perpus Asli Gue Aduh jam kosong Gue ngapain ya Mengerjakan tugas aja Di perpusakaan Agar tidak prokrastinasi Prokrastinasi Asli Itu dua semester Gue kayak gitu Sampai akhirnya berbaur lah Sama lu Bersama temen-temen kita yang lain Yang memang jiwanya mungkin sama Gitu ya Apa gak sih gue Ngeperpus berapa kali? Berapa kali? Oh enggak Gue lebih sering Dua kali? Dua kali? Dua kali? Gue lebih sering ngeperpus Daripada gue ke kantin Jadi bisa anda bayangkan? Bisa Jadi selepas inaugurasi Saya udah gak berkeliaran tuh Di pangkutas Tapi lo sempet jadi ini ya Ketua Indonesia Sorry Sekarang emang lo ketua Bukan Gak masuk kesini Gak masuk kesini Bukan Gak masuk kesini Yang jelas saya Udah jadi Orang penting lah ya Orang penting lah di UP Gak 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 Pokoknya penting lah Gue penting lah pokoknya gitu Iya tapi Tapi kebetulan bukan di fakultas Gitu Jadi kayak ada sih Sempet niatan Cuman pas kayak Ah Lingkungannya berbeda gitu ya Ini kan lo tadi ngejabat Lo ngejabat Lo jarang fakultas Tapi gimana sih kayak Ada kesulitan Banget Kesulitan tuh pasti Oh gue gila Kayak lo Gak kok gue simbang-simbang Gak bisa Gak Tidak mungkin Tidak mungkin Dengan Perkuliahan gitu Seperti itu Gak Cuman maksud gue Apa sih strategi Pusing Gak Kalau lo nanya Strategi apa sih Gue tuh udah gak bisa yang Explain with words Gitu ngerti gak sih Tapi Pusing Karena pastinya kan ada banyak banget dong Hal-hal yang mesti lo kerjain kan Yang misalnya disini Di organisasi ini Lo mesti ngerjain ini Disini lo ngerjain ini Di kampus ada tugas Blah-blah segala macam Dan tugasnya juga gak cuma satu gitu Kayak misalnya lo ngambil 9-9 Sembilan-sebilannya ada tugas gitu kan Cuman Akhirnya How to balance-nya ya itu Maksud gue kayak Gue kadang suka ngelakuin hal yang gue suka Atau Discuss Ngerti gak? Kayak Gue gak tau ya Ini terjadi di semua anak psikologi Angkatan kita atau enggak Cuman pernah gak sih Gue kan ngechat Gue chatan ke lo Terus gue ngomong kayak gini Gila ya Udah semester segini Kita chatan aja Ngomonginnya teori Ngerti gak sih? Sampai jadi hal yang biasa banget Iya Ini gimana sih? Cuma Yaudah ngomongin cuma untuk nanya Iya ini gimana sih gitu Dan gue ngerasa itu juga experience baru Nah maksud gue gitu loh Jadi Hal yang Salah satu hal yang bisa bantu gue untuk balance ya itu Jadi Oh Ini gue punya support system loh temen gue gitu Jadi maksudnya Punya temen yang satu pemikiran Kayak gitu loh Atau ya Kalau misalnya emang Emang nanyanya gimana biar gak stress Ya gue Gue ngelakuin Ngelakuin hal-hal yang gue suka lah gitu Ngerti gak sih? Seperti Memelana Berkuda Gak mau Itu sih yang tadi gue bilang gue Gue kan jadi di Kompok-kompok Jadi gue ngerasa minum Iya Ya gue Ada sih satu orang yang ngeduk Ya bantu gue lah Iya Tapi Gak Gak mendorong Iya Nah Gue sukanya sih gue memang kayak Apa lo ngerti apa lagi Iya Lo Kurangnya gimana sampe gue net Karena itu gue dibantuin Gingga loh caranya Oh jadi dibantuin pek Oke Biar nanti kalau ditonton Oh iya Biar gitu sekalian Oke Oke Kayak Baiknya tuh seperti ini Lo mendingan ambil Tema ini aja Ini lo penulisan yang bener tuh kayak gini Terus Apa ya Kayak Gue tuh dikasih Gue dikasih jurnal Oh iya banget sih Iya banget Kayak Iya 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 gak sih Sama kadang Ayo nak Iya gak sih Kayak Ayo Ayo gitu Jadi maksud gue kayak Kadang tuh gue ngerasa kayak Banyak banget sih orang yang support akhirnya Jadi yaudah Gak Gak terlalu berat gitu ya Berat tapi Ya gue didukung loh nih Sama banyak orang gitu Lingkungannya juga mendukung gitu Enak deh pokoknya Di fasilitasi Di fasilitasi Di fasilitasi secara mental kebetulan ya Gitu Jadi kayak Oh well being sekali Gitu Ada cerita deh Apa-apa Tapi lupa Gue tuh di Ya ditanyain Sama Gue Kayak akhir gue bisa curhat sama dosen gitu Oke Kayak Ya berlaku lah tuh Sebagai Apa sih Dosen yang Mau fasilitasi Iya Ah kayak curhat Ya gak Curhat sih sebenarnya Ngebantu permasalahan lah ya Ya karena gue waktu itu Kayak ngerasa Gue tuh Ya gue tau gue belajar Gue disini gue belajar Tapi gue ngerasa Gue tuh gak tau ke depannya harus ngapain Oke Oke Karena gue dijabarin Dijabarin Nih kayak gini Yang gimana gue sebenarnya butuh Ya Ya lo Ini aja deh Tapi gak gue suruh mikir lagi Sendiri Setelah gue dikasih Tuh Sebenarnya kenapa ya Oh jangan Oh jangan Dan materi lah Karena kayak udah coba Dipikirin lagi Baiknya kayak gimana Ini lo Sedihnya ada nih Beberapa yang bisa lo lakuin Untuk Enggak Ya gak kosong aja Enggak yang kayak Pelangap-pelangok Lo Mau gimana tujuannya Enggak Jadi bener-bener di fulfill gitu kan Bener Iya Gue Gue ngerasa Ya lega Abis itu kayak Oh akhirnya gue harus kayak gini loh Gue harus Ngelakuin ini Biar gue gak ngerasa Gue gak ada tujuan nih Gue kuliah Iya Iya banget Ke fulfill lah ya Banget Iya Sama ini Ada satu hal yang unik banget di fakultas kita Menurut gue Menurut gue Menurut gue Ini adalah Ciri khas juga sih Bisa dibilang ciri khas Terus ini unik banget Dan Kayaknya di fakultas lain tuh gak kayak kita gitu Lu ngerasa gak sih Dosen-dosen itu tuh kayak temen-temen kita Baik secara perilaku maupun Ya Maksudnya masih muda-muda banget gak sih Mudah-mudain Banget gak Iya gak sih Jadi kayak Maksud gue Hah Dosen gue masih kayak beda 5 tahun Iya gak sih Apa kita Beda 3 tahun 5 tahun Iya Gue gak tau ya Specificlinya tuh Secara uksinya tuh seperti apa gitu Cuma maksudnya Kayak secara tampilan kayak Dia mengikuti kita Maksudnya Mengikuti Apa Mengikuti perkembangan kita Iya Dan Biar bisa Nemu titik Biar Ya mungkin Jadi tau kayak Ngajar kita yang benar-benar Iya Yang bisa Ya temen gitu Iya Makanya sampe Temen gue Fakultas lain tuh ada yang kayak Hah Lo manggil dosen-dosen lo Mbak sama emas gitu Kayak bingung Terus gue kayak Ah emang Di talk class kalian Tidak gitu Gue kayak Oh enggak ya Gitu Jadi Enggak Mereka ya bapak ibu Bapak ibu Mungkin ada ya Mbak emas juga Tapi ya bapak ibu Dan Dan maksudnya yang benar-benar yang emang Tahu gak sih dosen-dosen yang emang Udah orang tua Gitu Ngerti gak Iya Iya emang dosen-dosen gitu Juga orang tua sih Kebetulan gitu Cuman maksudnya gak yang Dan gak maksudnya gak yang Gak yang tua-tua banget Ngerti gak maksud gue Boleh gak sih ngomong kayak gini sebenarnya Kayak main tua muda Tua muda gak Tapi emang gue akuin Kayak emang muda-muda banget gitu Ngerti gak sih Jadi yaudah Kayak kakak Kayak temen gitu Anggap ya Maksudnya Emang SDMnya tuh SDM yang masih Mbak-mas Mas ngerti gak Maksud gue Yang gitu Jadi iya Jadi maksudnya Kita juga di kelas yang Happy gak sih Dosennya masih yang Happy Oh happy Udah Udah gak tau nih Ngomongin apalagi nih gue Gak beneran happy Kayak Gue tuh suka Kalau gue tinggal di kelas Kayak Oh Gue dapetin dulu Oh iya 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 Kadang kan Ngerti gak sih Kalau gue di sebelumnya ya Di sebelum kampus ini Gue gak tau Mungkin kampus Mungkin bagus kampusnya Iya Cuma Gue pada saat itu Emang rasa gue gak di Lebih Kayak yaudah Langsung dilepas aja Lo begini loh Cuma kayak Ini matkul ini Matkul ini Seperti ini Udah kelar Kauan itu enggak Gue bener-bener Ayo Mungkin semuanya Emang siapa yang gak ngerti Tanya gitu kan Cuma tuh bener-bener Nanyanya tuh gak cuman disitu doang Mau ntar lepas kelas Lo nyamperin ke ruangan Juga yang Yaudah Iya Itu sama Lupa tuh tadi AP Banyak Sina Lupa gue Kalau gue kan emang Emang rasa kayak Iya beneran Apa sih kayak Gue Gue bener-bener happy Karena gue keluar kelas tuh Emang bener-bener Dapat ilmu Iya Tapi Dengan cara yang Menyenangkan Iya Menyenangkan Beneran Definisi yang Menyenangkan Oh gue pernah nih Sekali waktu gitu ya Yang tidak menyenangkan gitu ya Dan menurut gue kayak Emang udah di titik yang Mungkin capek juga Jadi gue Ada satu matkul lah gitu Ada satu matkul gitu kan Jadi Sampai terkantuk-kantuk gitu Kebetulan ya Sampai terkantuk-kantuk gitu Tiba-tiba nih gue langsung kayak Udah liat nih Gue masuk kelas ini KPS Gue gak mau ngantuk gitu Itu selalu Senen pagi matkulnya Senen pagi Selalu senen pagi Jam delapan Iya-iya Matkul di kelas Semester Semester awal Selalu senen pagi Ngantuk kan Dan maksudnya Emang pembawaannya Juga Sangat lembut Enggak Pembawaan si beliau Ini juga sangat lembut gitu kan Yang ada dua jilid matkulnya Gue mikir merah apa sih Ada lah pokoknya Itu lah Matkul itu pokoknya Yang teori banyak banget Tau lah Seterah lu gak kelas nih Kayaknya nih Nih-nyih Nih-nyih Hah Bodoh sekali ya Tekan saya ini Dan gue ngantuk banget Situ gue ngantuk banget Akhirnya di pertemuan itu Di pertemuan itu Gue nyoba kayak Gue gak mau ngantuk gitu kan Gue gak mau ngantuk gitu Gue gak mau ngantuk Gue belajar nih Gue belajar Fokus Gue perhatiin Beres kelas muntah Gue muntah Gue muntah Oh iya Eh gue juga Iya kan Sama lu juga kan Waktu itu Yang di kamar mandi Kita keluar-kamar mandi Eh keluar kelas Eh gue pernah sampe tidur Di kamar mandi Ini gue sampe Itu emang gue blok aja Sumpah Karena gue udah ngantuk banget Iya kan Iya Jadi maksudnya kayak Ya itu dia Maksudnya warna-warninya Warna-warninya di kampus gitu Enggak Jahat Enggak Tugasnya juga Gak banyak Enggak Coba sales tadi diary aja Tiap minggu Dia lembut sekali Lembut sekali Pembawaannya Memang kalo mahasiswa yang Rada brengsek Kayak gitu gak bisa gitu loh Menderesnya kayak gitu Masa sih Kayaknya enggak deh Kayaknya enggak deh Ya gitu lah pokoknya ya Tapi selebihnya Amat sangat menikmati Iya mungkin ya itu Warna-warninya aja Warna-warninya gitu Cuman menurut gue Fakultas Fakultas Psikologi UP Emang paling beda sih Menurut gue Gue ngerasa beda Karena emang signifikan banget gitu loh Signifikan banget Tapi menurut gue Untuk angkatan kita Dan gue udah pernah kuliah Psikologi Sebelumnya Itu termasuk murah Iya Karena Matkulnya Gue bisa bilang Ya kalo matkul Standard lah ya Standard tapi Tapi Menurut gue kita Jauh lebih Detail ya Lebih banyak ya Dan kadang Lebih duluan Iya Dan gue ngerasa Kalo misalnya secara Sarana-prasarana Ya ampun Ventura banget nih Bahasnya Secara sarana-prasarana Juga maksudnya Emang yang Bagus gitu Ngerti gak sih Bagus yang emang Definisi bagus gitu loh Yang kelasnya dingin Ada panggungnya Gak gak sih Tau gak gue suka duduk disitu Gue kangen deh Gue suka duduk disitu loh Yang panggung Gue suka sendiri Oh Ansos Ansos gitu Yang tau gak sih Yang panggungnya tuh Yang suka dinaikin Iya terus Lu biar papan keren kan disitu Gak buta aja Sebenernya gitu Jadi gue berbutan tahta aja Sama si temen yang satu lagi itu Sama ini Papan tulisnya kaca Suka Gak boleh gitu Gak gue kayak Dia berani duduk disitu Gue harus disitu Gak gak mau kalah gue Gue suka bersaing Gak bisa gue Kalo liat ada orang yang Lebih baik dari gue Gak jadi contoh ya Bohong-bohong Itu semua bohong Iya terus gue suka Gue suka kayak Tau gak sih pas masuk kelas tuh Nora Pertama-tama di Alimaba Papa tulisnya kaca Bagus banget Gitu Sumpah Tapi Iya gak sih Lu apalagi SMA sekolah negeri Lu pernah nemuin sekolah negeri Papa tulisnya kaca Enggak kan Gue kira Di tempat gue yang mahal Waktu kuliah gue yang mahal Emang tolisnya Memang tolisnya Memang tolis biasa Iya kan Jadi gue kayak Oh Tapi Saludnya gue adalah Tetep gitu Dosirnya tuh tetep punya Cara atau metode yang Emang menyenangkan gitu Jadi Apalagi sama sahih Tapi lu demen kan Lu selalu kayak Oh ini gue tunggu-tunggu Ketemu sama sahih Enggak itu bohong Perlu gue kasih bohong Enggak jangan dong Bisa di-nit nanti ya Tolong yang editor ya Di-nit aja gini Jadi kayak apa ya Tetep Tetep Ngebantu gue gitu Dia tetep dapet nyalainya bagus Kuliahnya nyaman gitu Walaupun ya emang Ya kalo ntar tiba-tiba ngantuk Atau tiba-tiba gak kelas Itu udah faktor teknis Sebenernya menurut gue gitu Cuman kalo ya jalannya perkuliahan ya Menurut gue malah jadi Jauh lebih mendetail gitu Karena Karena gue yakin banget gitu Pasti kan dosennya punya beban gitu Beban moral kayak Gila gue udah ngakatu momen anak-anak Gue harus ngejelasin Harus ngajar Materinya Materinya sama Atau mungkin ada improvement Yang jauh lebih detail Harus nyampe nih Ke mereka Kayak pas psikometri Aku gak salah Psikometri kan ada materi Yang itu gak dibelajarin Di Di kakak-kakak kelas Di angkatan atas Tapi kita baru pertama kali Ini belajar Dan itu maksud gue kayak Keren loh gitu dosen Dosennya bisa Bisa buat memanage itu Bisa Bisa Menyampaikan itu Gitu Iya Ya pokoknya bagus aja deh deh Mungkin buat Temen-temen semua yang bingung Mau kuliah dimana Di UP aja Jangan dong ntar Salah-salah ini Salah-salah Salah take line Enggak Kalau mungkin Mau Emang udah keliatan Mau pengen psikologi Iya Udah psikologi Terus Misalnya Gue kalau gue Gue udah penuh sama Nyaran yang di UP Iya Fakultas Psikologi Dimana Mungkin kamu swasta gitu Untuk temen-temen yang bingung Dan akreditasinya Iya Jadi kayak Tidak akan rugi Gitu loh Iya Gak rugi banget Bagus Definisi yang bagus Gak cuma dari kampusnya Tapi maksudnya emang bagus yang Dia bagus Bagus gitu Dalam-dalamnya Semua Iya semua aspek Jadi dosennya Lingkungan mahasiswanya Gitu Jadi kayak Ya pokoknya menyenangkan Sekarang ya gitu Walaupun memang ya Kalau di kantin suka rada bingung gitu ya Karena sangat penuh gitu Oh mungkin Gimana kalau Anak kantin Apa kegiatan yang biasa dilakukan Bihana Atau apa gitu Ada apa gitu Di kantin yang menyenangkan gitu ya Yang menyenangkan Apa gitu Maksudnya gue kayak Gue gak tau Apa yang bisa dilakukan di kantin Fakultas gitu Karena Iya terima kasih Informasinya gitu Cuma gue Selain itu Apa experience yang paling menyenangkan gitu loh Dari nongkrong di kantin Fakultas gitu Oh gue pernah Sampai malam Di kantin Itu tuh gak gara-gara apa Gara-gara Kerjain meskan Sebenernya ini gak boleh contoh ya Kayak Gue ampe malam disitu Ya sekitar jam 7 Ampe jam 9 gitu Itu bener-bener Gue Gue di kantin Sama Temen-temen gue Yang dimana emang Ngerjain nantin semua Gue gak ada ya Pasti gak ada lah Sorry gue Nggak fakultas gue Gue anak lain nih Enak luar Sampai ya Yaudah dibantuin sama Senior-senior gue Senior-senior kita Gue doang Kita Sampai kita Kayak Lu diajarin Kayak Ampe tuntas Ya pokoknya Dimanapun kita berada Ada aja gitu ya Dibantuin ya Untuk rezekinya ada lah Iya Iya Oke Jadi Mungkin udah segitu aja kali ya Maksudnya Ngobrol-ngobrol kita Semoga Pengalaman kita lah ya Iya gitu Mungkin kalo temen-temen yang punya pengalaman lain Nanti kita bisa Sharing-sharing lagi Di lain waktu dan kesempatan Cik Contoh kalo misalnya ketemu kita Ya jadi Jadi bisa sharing Kakak tingat ya Iya kakak tingat ada tiket baik Oke bentar lagi jadi ini ya Kita juga kakak tingat paling tinggi Kita Kita udah bentar lagi Paling antar Iya Maksudnya kita bisa berbagi Iya bisa berbagi ilmu Kita dapat Iya Ilmu yang Kita sebelumnya juga diajarin Yes Ilmu yang baik atau ilmu yang buruk Kita bisa Sharing banget Ada banyak nih pokoknya Yang gak bermanfaat Pokoknya itu buruk deh Yang gak bermanfaat Mungkin buat temen-temen Yang masih mau tahu lagi Cari tahu lagi Soal Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Bisa langsung buka webnya Di Psikologi.urifancasila.aci.id Atau Tengah di IG-nya Di Psikologi.up Oke segitu aja Dari gue sama Cipe Terima kasih Dan bye bye Sampai jumpa